Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam seputar Dama. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa penjual janur di Kota Malang mengalami keuntungan besar-besaran saat lebaran tahun ini. Bagaimana tidak, para pedagang janur di pasar jomboran bisa merauk laba hingga 20 juta rupiah. Siapa yang tidak mengenal ketupat, makanan yang menjadi ciri khas hampir di seluruh wilayah di Indonesia saat Idul Fitri. Ketupat berasal dari beras yang dibungkus dengan daun kelapa atau janur. Biasanya dimakan dengan opor maupun sayur lodeh. Di Kota Malang tepatnya pasar jomboran bermunculan pedagang-pedagang daun janur dadakan. Uniknya, para pedagang janur dadakan ini kebanyakan dari luar kota. Menurut salah satu penjual janur, Harry Utoma mengungkapkan, saat lebaran dirinya beserta teman-temannya rutin berjualan janur di pasar jomboran ini. Puluhan ikat janur dipajang, setiap seikat kecil berisi 60-an hingga 100 lelai daun janur seharga 40 ribu rupiah. Sementara dengan satu ikat besar yang berisi 1.000 lelai daun janur seharga 200 ribu rupiah. Lebih jauh, Harry mengungkapkan, dalam sehari rata-rata ia dapat menjual lebih dari 1.000 ikat besar daun janur, dengan lapang mencapai 20 juta rupiah. Oh, di jomboran ini. Rame apa nggak, Pak? Ya, rame. Sehari laku sampai berapa ikat, Pak? Oh, sehari sampai 400 ikat, 400.000. Kalau harganya sendiri, Pak, berapa? Ya, harganya ada 200, 250, kan nggak sama pentelannya. Apa yang membedakan harganya itu? Ya Bapak. Yang membedakan apanya? Harganya itu. Harganya? Kan anunya enggak sama, pentelannya enggak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Pembelinya dari mana saja Pak? Dari gedangan, dari jambit, terus itu. Yang beli Pak? Oh yang beli, yang beli dari Surabaya, dari Lamongan, Pandan, terus itu, Japanan. Yang menambahkan saat musim liburan, harga daun janur mengalami kenaikan. Pada hari biasa, harga satu ikat kecil daun janur sebesar 20.000 rupiah saja. Sementara pada saat lebaran, harganya mencapai 40.000 rupiah. Sementara satu ikat besar daun janur saat lebaran mencapai 200.000 rupiah. Sedangkan pada hari biasa, seharga 75.000 rupiah. Sejak dipugar pada bulan Agustus hingga Desember 2018, kini pasar Bunul Rejo memiliki wajah baru. Diwujudkan dengan konsep pasar modern, menjadikan pasar Bunul Rejo sebagai salah satu pasar wisata, karena letaknya yang strategis di tengah kota. Ada sebanyak 161 pedagang yang berjualan di pasar Bunul. Semuanya sudah menempati stand masing-masing. Beragam barang pun diperjual belikan di pasar Bunul, mulai dari sembako, daging ayam, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Melihat kondisi pasar yang saat ini sudah sangat rapi, harapannya bisa semakin menarik masyarakat untuk lebih tertarik berbelanja di pasar tradisional. Bu, menurut Ibu pasar Bunul Rejo ini habis direnovasi ini gimana? Banyak bersih. Selain kebersihannya yang lebih terjaga, Menurut salah satu penjual di pasar Bunul, menyatakan bahwa dagangannya laris di saat sebelum renovasi. Namun ia merasa senang karena saat ini pasar telah bersih dan rapi. Pertama ini juga sepi. Jep, ramean Jep, pasar lawan. Jep, kak, ramean Jep, pasar lawan. Tapi sekarang ini kan lebih enak, Bu. Lebih bersih, ya, Bu. Lebih bersih. Iya. Jom! Terus, Bu. Enaknya apa lagi, Bu? Kan lebih luas juga bu ini bu, tempatnya. Lebih luas kan bu, lebih bersih, lebih luas ya. Pasar Benul Rejo dijadikan pasar wisata karena tempatnya yang strategis di tengah kota. Selama ini Pasar Benul Rejo menjadi salah satu pasar yang terkumuh di kota Malang. Selain atapnya yang rusak, lantai di dalam pasar juga kurang representatif karena banyak yang berlubang. Revitalisasi yang telah dilakukan mengubah fisik pasar muada di dasar sampai atap. Berbentuk bangunan terbuka dengan pilar-pilar tinggi dengan menggunakan konstruksi baja. Sehingga sirkulasi udara di pasar menjadi lebih lapang dan pasar menjadi tidak pengang. Terima kasih. Pemirsa sesuatu lagi akan hadir informasi mengenai dama dunia. Pemirsa sesuatu lagi akan hadir informasi mengenai dama dunia.